Preman aja bisa jadi Ustadz, ini mau ndak bertahun-tahun lempem biar jadi cambuk, kak malu dong Gini kelihatan, wah, ya, maksudnya apa? Wahai Preman, wahai yang punya tattoo, kebalilah kepada Allah, ndak usah takut di setrika Gak akan di setrika, gak ada, ini sebagian Ustadz ini kadang-kadang ngebigit turun di setrika Main congel, wah ini, wah, Masya Allah Masalah tattoo, tattoo tidak harus dibuang, biarkan begitu saja Mungkin ada berkata, waduh, tattoo saja itu luar biasa di sini Di belakang itu burung garuda, depannya kupu-kupu Bagaimana? Ini saya mau tobat bagaimana, apalagi di lengan saya, ini naga sebelahnya, ya kan? Sebelahnya punya mawar Ini, akhirnya bikin tobat Gak usah dihilangkan Tapi kan saya ingin jadi Ustadz Kan gak enak pas begini kelihatan tattoo saya Memang kenapa? Ya gak enak, gak apa-apa Bagus, ya, maksudnya apa? Biar tahu ini Preman saja bisa jadi Ustadz Masa Mondok bertahun-tahun gak bisa jadi Ustadz, itu biar tahu yang lainnya Ini cambuk buat orang yang ngaji bertahun-tahun Ini baru tobat saja, ingin berbuat baik Jadi tattoo tidak wajib dihilangkan Dan akan wajib dihilangkan tentunya dengan beberapa syarat Jangan diseksa orang tobat dengan kebodohan kita Ada katanya suruh di setrika, siapa yang nyuruh menyetrika? Nah ini kalau salah berguru ini memang repot Masa Preman di setrika? Ya, Preman itu makan setrika Gitu loh Preman di setrika ya, gak Sehingga sampai kelihatan bekas luka-lukanya Karena setrika tersebut kita melihat suatu ketika Kenapa seperti itu? Saya disuruh Ustadznya setrika Memang kalau setrika itu bisa menghapus Karena tattoo itu sudah bersatu di balik kulit Sudah menyatu dengan daging Kalau mau dihilangkan ya dicongkel dagingnya Nah, cuman sekarang ada katanya pakai alat untuk menyedot Nah kalau betul dan tanpa menyakitkan Tanpa merepotkan ya sah-sah saja Tentunya biayanya jangan mahal Masa si Preman punya utang Pengen tobat Suruh melepas tattoo bayar 10 juta Balik lagi nanti jadi Preman Malah orang nanti Ini jadi kalau memang Ada program Kami dengar katanya ada program Pencabutan tattoo Dengan cuma-cuma ya sah-sah saja Itu cuma Pada dasarnya Tattoo tidak wajib Untuk kita hilangkan Kecuali memenuhi lima syarat Ini bahasa fikihnya Kan harus ada ilmunya Lima syarat itu adalah Pertama Tattoo dibuat Dengan sadar Kalau itu haram dan dosa Dia ngerti itu haram masih maksa Maka kalau Anda Waktu masang tattoo Tidak ngerti halal haram Tidak wajib dicabut Yang kedua Anda memasang tattoo Dalam keadaan sudah balik Kalau Anda masih kanak-kanak Anda masang tattoo Tidak wajib dicabut Jadi dikumpulkan lima syarat ini Kemudian Tattoo wajib dihilangkan Kalau belum terpendam kulit Kalau sudah ketutup sama kulit Berarti Tidak wajib dihilangkan Karena apa? Tidak akan mengganggu wudu Kalau di luar kulit Baru harus dicabut Karena apa? Akan menghalangi air sampai ke kulit Tapi kalau tattoo sudah di dalam kulit Maka tidak wajib Karena wudu kita bisa sampai ke kulit Kemudian Selanjutnya adalah Tattoo itu Kalau cara menghilangkannya Tidak sampai mengganggu Cara bersuci kita Kalau waktu menghilangkannya Harus pakai operasi Sehingga nanti harus Tayamum kita Maka tidak usah dihilangkan Ini ulama memudahkan Lima syarat ini susah dihafal Sebetulnya tidak Cuma kami langsung simpulkan saja Tidak wajib Rata-rata tattoo yang kita saksikan Tattoo beneran Itu tidak wajib dihilangkan Yang wajib dihilangkan Justru tattoo-tatuan Tempelan Anak-anak Gambar Itu wajib dihilangkan Karena itu menghalangi air Justru wajib dihilangkan Tapi tattoo yang sudah menempel Kinilah hukumnya Memasang tattoo adalah hukumnya haram Memasang tattoo hukumnya haram Al-wasimah wal-mustaw La'anallah al-wasim wal-mustaw simah Cuma kebanyakan waktu itu kan perempuan Ternyata dipakai lagi juga kan pada akhirnya Nah Kalau membuatnya haram Bukan berarti serta-merta Setelah jadi harus dibuang Tidak Yang pernah membuat tattoo Tinggal tobat saja Ini bukan mencaci orang Yang membuat tattoo ya Tapi kita mengingatkan Agar tobat Bagi yang sudah punya tattoo Tidak wajib dihilangkan Sudah kita sering kita ulang-ulang Tentang syarat lima tadi Ya Bahasa senana Tattoo adalah Tattoo wajib dihilangkan Kalau waktu belum terpendam Apa Tattoo dibuat setelah dewasa Tattoo dibuat saat dia sadar itu haram Tattoo Belum tertutup kulit Tato tidak ada manfaatnya Tattoo Tidak ada manfaat Tattoo di saat cara menghilangkannya adalah Tidak sampai menjadikan dia bertayamum Manfaatnya itu apa? Anda sebut manfaatnya Manfaatnya tattoo apa sih? Kan bingung ya? Jadi kalau ada manfaatnya tattoo Jangan dihilangkan Jangan dihilangkan manfaatnya tattoo Nah ini kita bingung mencari manfaatnya tattoo Biarpun tidak boleh buat tattoo Tapi sudah teranjurut punya tattoo Ini misalnya Ini kita gambar Seorang perempuan itu Sebelum menikah dengan laki-laki itu Sudah teranjur Buat tattoo di bagian tertentu Cuman kiai suaminya juga tidak mengerti agama Tapi senang banget dengan tattoo itu Jangan dihilangkan ya Kalau sampai kamu hilangkan Kamu aku cerai Wah ini bahaya Jadi kalau sampai dihilangkan tattoo Kan tercerai Berarti ada manfaatnya Biar nikahkan aja Contoh gitu misalnya Jadi ini pembahasan VK deh Makanya gak mengerti dunia VK Tidak usah ngomong aja Ini saya juga njiplak dari ulama Bukan omongan saya Makanya intinya Tattoo tidak wajib dihilangkan Tidak wajib dihilangkan Cuman kalau bisa menghilangkan dengan mudah Gak pakai biaya besar Gak sampai dia pertanyaan mom Gak menyakitkan dan seterusnya Boleh dihilangkan Tapi tidak wajib Ingat makna wajib Tolonglah Yang jadi pembimbing-bimbing orang tobat Jangan diseksa orang-orang tobat itu Bahkan kalau seandainya pendamping saya Tiba-tiba bertato begitu Khusuk Nangis Lembut hati dan sebagainya Tattoo-nya besok jadi penceramah Wah bagus ini Pereman aja bisa jadi ustad Ini mau gak bertahun-tahun lempem Biar jadi cambuk Kak malu dong Gini kelihatan Wah Maksudnya apa Wahai preman Wahai yang punya tattoo Kembalilah kepada Allah Nggak usah takut disetrika Nggak akan disetrika Nggak ada Ini sebagian ustad ini Kadang-kadang begitu Main serika Main congel Wah Masya Allah Ini saja semoga Allah Mengangkat derajat orang-orang tobat tadi Mulia-mulia dia Sampaikan salam kepada yang tobat Sebab orang tobat itu Jadi kayak nggak punya dosa dia Karena dia menyesal Dan dia punya kebiasaan jelek Berubah Itu dahsyat Kalau kita kan dilatih baik dari kecil Ibaratnya begitu Tapi yang biasa dengan kejelekan Itu mau jadi baik Itu berat Jihad Istimewa dia Insya Allah Bukan berarti kita harus jahat aja deh Nanti tobat Wah biliran jahat Nggak tobat-tobat Nung usah masuk neraka nanti Jangan begitu Jadi Insya Allah Kepada para preman Yang punya tattoo Salam Dari buya untuk Anda Kami cinta Anda Tobatlah Nggak usah disetrika Tattoo Anda Insya Allah Wala'alam Bisau Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli'alaikum Wa ala'ali Wassalam